Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati para pembinausis SMP 44 Kota Bekasi Serta anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan Puji sukun kita panjatkan karyatabah subhanahu wa ta'ala atas perkenannya Kita bisa melaksanakan kegiatan seperti ini Amulurumat surya Allah Muhammad wa ala Ali Muhammad Anak-anak sekalian pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan kepada kalian tentang ekstra kurikuler Mana program ekstra kurikuler ini merupakan bagian dari pendidikan Si pendidikan ada dua yaitu akademis dan non-akademis Nah non-akademisnya ini adalah ekstra kurikuler Buat-buatnya harus kalian ikuti Pendidikan ekstra kurikuler ini di SMP negeri 44 ada tujuh ya Tujuh kegiatan ekspul Nah dari tujuh itu satu wajib kalian ikuti yaitu ekstra kurikuler pramuka Selebihnya kalian memilih ya ada Mas Libra Putsal, Tari, Rohis dan PNR Nah terakhir ada lagi satu penca silat Kedepan mungkin bisa bertambah lagi Manakala ada sumber daya manusianya Kemudian ada peminatnya Jadi semakin ekstra kurikuler menanya Semakin baik sekolah tersebut Saya kira kalian sebagai siswa SMP 44 Perlu untuk mengikuti semua pergiatan itu Karena ekstra kurikuler merupakan bagian dari pendidikan ini Memberikan pendidikan percakapan grup bagi kalian Siapa tahu dari ekspul ini kalian bisa berprestasi Bisa kalian mengangkat prestasi kalian Sehingga kalian ke depan bisa sukses dari pendidikan ekstra kurikuler ini Akhirnya itu anak-anak sekalian mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semua Bapak iri bila itu berkuali daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah tampilan demo dari beberapa eskul yang ada di SMP Negeri 44 Kota Bekasi Yang pertama eskul paskibra dibawah bimbingan dan pelatihan oleh Kak Widoto Beberapa yang pernah ditoreh prestasinya adalah Lomba tingkat jabar dan DKI sebagai juara Madya 3 Tingkat Pulau Jawa sebagai juara 1 kostum terbaik Lomba tingkat Pulau Jawa sebagai juara umum tropi bergilu Eskul Pramuka Di bawah bimbingan dan pelatihan Kak Aldino Prestasi yang sudah dicapai diantaranya Lomba kepramukaan Kuaran Bekasi Utara Meraih juara 1 Payenering Juara 3 PPDG Lomba kepramukaan Scott Helen Meraih juara umum 2 Eskul Rohis Eskul Rohis ini Di bawah bimbingan Bapak Andang Heriana Prestasi yang sudah diraih diantaranya adalah Lomba MHQ Tingkat Kota Bekasi Meraih juara ketiga Lomba Marawis Meraih juara kedua Pada tingkat Kota Bekasi Kemudian ini adalah Eskul PMR Di bawah bimbingan dan pelatihan oleh Kak Adinas Kita lihat di sini Beberapa demo dalam membantu korban bencana Jika kalian berminat dan mempunyai jiwa untuk menolong sesama Silakan ekspresikan melalui Eskul PMR Berikutnya adalah Futsal Dalam Eskul Futsal ini Pelatihan dan bimbingan langsung dipegang oleh Coach Eric Sekaligus Guru Olahraga di SMP Negeri 44 Sudah banyak prestasi yang sudah ditorehkan Meraih juara ke-1, ke-2, dan ke-3 pada tingkat Kota Bekasi Antara SMP Di antaranya pada tahun 2020, 2019, dan lain-lain Ya inilah semangat dari tim Futsal Juga pendukungnya Berikutnya adalah Eskul Senitari Di bawah asuhan dan bimbingan Pelatih Ibu Rizka Efriani Sekaligus Guru Tari dari SMP Negeri 44 Prestasi yang sudah diperoleh diantaranya adalah Lomba Senam Kreasi Tobelo Meraih juara tingkat ke-1 dan ke-2 Dan ini yang terakhir adalah demo Pencak Silat Oleh Ananda Rama Yang sekaligus sudah menjadi atlet nasional Meraih pada Singapore Open Mendapat juara pertama Kemudian pada tingkat Kota Bekasi juga pernah mengikuti Sebagai perwakilan dari Kota Bekasi Meraih juara ke-1 Kota Bekasi Mewakili ke Provinsi Demikianlah beberapa unit Eskul yang ada di SMP 44 Silahkan kalian pertimbangkan Simak baik-baik dan pilih yang kalian suka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!